Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di berbagi info channel kali ini saya akan berbagi informasi tentang sofi afiliatis program dan cara daftarnya ya teman-teman nah teman-teman bagi pengguna sofi ini sangat saya sarankan untuk bergabung di sofi afiliatis program caranya teman-teman buka saja link yang ada di deskripsi atau teman-teman tinggal buka aplikasi sofi teman-teman lalu cari di kolom pencarian teratas ini ketikan sofi afiliatis program ya teman-teman nah teman-teman tinggal klik saja sofi afiliatis program ini lalu di sini tinggal teman-teman klik penghasil jutaan rupiah cuma share link nah kita klik seperti ini ya teman-teman nah teman-teman perlu ketahui bahwa sofi afiliatis program ini adalah program sofi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi konten kreator yang mempromosikan berbagai macam produk atau produk di sofi ya teman-teman produk di sofi ini ke media sosial dan tidak ada syarat minimum atau jumlah follower untuk menjadi afiliator namun kalau teman-teman menjadi influencer atau sofi partner itu teman-teman harus mempunyai 2000 follower atau subscriber ya teman-teman nah di sini teman-teman bisa membaca syarat dan ketentuannya di sini ada untuk media sosial sendiri itu teman-teman ada youtube ada tiktok ada instagram dan facebook juga twitter ya teman-teman nah ketentuan lainnya yaitu akun media sosial teman-teman itu aktif dan tentunya bersifat publik ya teman-teman dan tidak private dan akun sofinya merupakan akun pribadi atau bukan akun toko atau akun penjual ya teman-teman nah selain daripada itu pastikan juga teman-teman akun sofinya sudah mengaktifkan sofify ya teman-teman agar bisa menerima pembayaran komisi dari sofi afiliator program ini dan ini adalah cara bergabungnya pertama ada 3 step atau 3 tahap step 1 yaitu daftarkan diri di sofi afiliates pro platform kedua tunggu selama 3 hari kerja untuk mendapatkan email konfirmasi dan ketiga buat konten dengan mempromosikan link produk sofi dan dapatkan komisinya nah di sini teman-teman bisa baca-baca bahwa ada juga FAQ nya ya teman-teman nah ini tidak mengikat dan semuanya program disediakan dari ini apa bedanya sofi afiliates dengan sofi influencer ya teman-teman teman-teman silahkan baca saja dulu sebelum teman-teman daftar namun saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman untuk mencoba daftar di sofi afiliates program ini siapa tahu bisa bertergabung dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan cukup dengan share link produk yang ada di sofi nah teman-teman tinggal klik daftar di sini bagi pengguna baru ya teman-teman karena saya sudah mendaftar maka saya langsung diarahkan ke sofi afiliates program milik saya atau akun sofi afiliates program saya nah kalau teman-teman mengklik daftar di sini teman-teman tidak akan ada tampilan seperti ini namun teman-teman akan ditampilkan dengan informasi akun terlebih dahulu ya teman-teman nah teman-teman silahkan isi tipe akunnya itu saya sarankan individu bukan perusahaan ya teman-teman lalu isi nama pengguna, nama depan, nama belakang, sapaan, nomor telpon lalu alamat email, emailnya itu jangan lupa teman-teman di verifikasi terlebih dahulu emailnya lalu teman-teman klik selanjutnya ya teman-teman setelah mengisi negara-wilayah kota itu klik selanjutnya lalu nanti teman-teman akan mengisi informasi media kategori spesifiknya dan link media sosial ya teman-teman untuk link media sosial ini teman-teman bisa menggunakan link media sosial youtube, twitter teman-teman juga bisa menggunakan facebook, juga bisa menggunakan instagram ya teman-teman nah itu untuk link media sosialnya lalu untuk bagian bawah teman-teman akan mengisi diajak oleh affiliates team leader nah ini ya teman-teman jika teman-teman tidak keberatan teman-teman silahkan masukkan kode 466MEAF ya teman-teman kenapa saya sarankan untuk mengisikan team leader ini supaya teman-teman itu punya kesempatan lebih besar untuk diterima sebab kenapa saya katakan demikian karena seorang HRD pun ketika kita menginterview diinterview untuk kerja pasti akan menanyakan dari mana kita mendapatkan informasi kerja itu ya teman-teman maka sekali lagi saya katakan bahwa itu juga menentukan jika teman-teman tidak mau memasukkan kode undangan saya tim kode tim saya ya teman-teman bisa masukkan kode tim orang lain agar teman-teman mempunyai kesempatan diterimanya lebih besar nah setelah teman-teman masukkan semuanya lalu klik saja selanjutnya nanti setelah teman-teman beberapa hari teman-teman akan mendapatkan email dari pihak Sofi Affiliate Program ini ya teman-teman nah emailnya seperti ini ya teman-teman selamat bergabung di Sofi Affiliate Program terima kasih telah mendaftar kami menginformasikan bahwa aplikasi kamu telah disetujui ya teman-teman nah ini kalau kita sudah disetujui seperti ini berarti kita sudah bisa mengumpulkan komisi sebanyak-banyaknya ya teman-teman nah setelah itu teman-teman bisa baca semuanya emailnya kalau sudah dapat nanti teman-teman langsung masuk ke aplikasi Sofi milik teman-teman seperti ini dan teman-teman tinggal buka di aplikasi menunya di aplikasi Sofi nya di menu saya ya teman-teman nah di menu saya di menu saya ini teman-teman scroll ke bawah disini ada yang namanya Sofi Affiliate Program yang dibawah Sofi Katalog ini ya teman-teman yang ini nah setelah itu teman-teman langsung klik saja kalau teman-teman sudah diterima nah teman-teman tinggal share link produk di Sofi ini ya teman-teman di Sofi Affiliate ini ke media sosial teman-teman nah misalkan teman-teman penawaran produk penawaran Sofi penawaran brand ya teman-teman disini silahkan teman-teman share ke media sosial teman-teman misalkan saya contohkan untuk penawaran produk ini ya penawaran Sofi ini ya teman-teman nah cara membagikannya tinggal bagikan saja disini lalu teman-teman bisa pilih ke WhatsApp ke Facebook ataupun ke media sosial lainnya lalu salin link jika ingin ke media sosial yang tidak tercantum disini ya teman-teman nah seperti itu nah misalkan disini teman-teman mau membagikan yang atas ini nah ini tinggal teman-teman klik dapatkan ya teman-teman klik dapatkan seperti ini lalu ambil fotonya setelah itu teman-teman salin link atau salin info maka itu merupakan link afiliator milik teman-teman nah kalau untuk produk yang lainnya seperti disini kita misalkan cari disini ada produk mana kita bagikan nah disini kita seperti ini kan lalu disini kita share saja share terlebih dahulu nah disini kita share terlebih dahulu kita salin dulu tautannya ya teman-teman kita salin tautan lalu kita masuk lagi ke afiliatornya ke Shopee afiliatnya seperti ini kita masuk ke afiliat programnya nah disini langsung nanti kita akan mendapatkan linknya disini kita tempel saja disini untuk mendapatkan link disini salin URL halaman Shopee disini nah ditempel disini ya teman-teman nah disini langsung kita akan mendapatkan link seperti ini kita mengubah linknya langsung linknya terubah langsung kita bagikan kalau linknya tidak diubah maka kita tidak akan mendapatkan komisi daripada afiliat ini ya teman-teman kita cuma men-share produknya saja jika langsung kita share nah seperti itu cara kerjanya untuk cara kerjanya lebih lanjut nanti akan kita bahas di video selanjutnya bagaimana cara share link afiliat ke Facebook share link afiliat ke Instagram ya teman-teman atau share link afiliat ke WhatsApp kita akan bahas di video selanjutnya baik teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman nah sekali lagi saya sarankan bagi teman-teman pengguna Shopee alang kebaiknya jika teman-teman ikut dalam acara Shopee afiliatis program ini ya teman-teman karena siapa tahu ada rezeki disini kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya teman-teman baik teman-teman saya rasa cukup sekian aja dulu berbagi info kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf akhir kata bila hitafiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati